oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel berkabun ala fadli pada video kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara pemupukan tanaman cabai atau cabai yang kita tanam di dalam polybag dan disini merupakan edisi pupuk kedua kalinya dan disini tanaman sudah mulai berbunga contohnya ada di sebelah sini nah disini yang sudah mulai berbunga, nah itu dia teman-teman oke disini sudah kelihatan ada tanda-tandanya nah namun kalau yang di bagian ini masih kecil sekali teman-teman nah ini masih kecil sekali oke nah jadi disini kita lakukan yang namanya pemupukan untuk proses pertumbuhan hingga bisa menghasilkan buah yang lebat oke sebelum kita melakukan pemupukan pastikan dulu bersihkan dulu gulma-gulma ataupun rumput-rumput liar yang mengganggu pada tanaman kita aksesnya di dalam polybag teman-teman ya kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan langkah selanjutnya buat sebuah lobang tugal ya untuk tempat kita menempatkan pupuk contohnya seperti ini teman-teman oke seperti ini nah kedalaman kurang lebih sekitar 5 cm seperti ini kita buat lobang sama yang terakhir juga seperti ini ini saya kecontohkan di 3 polybag saja nah kemudian pupuk yang akan kita gunakan disini adalah pupuk menjemuk atau pupuk yang bersifat netral teman-teman disini ada pupuk NPK atau kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu sama jadi mengandung 16-16-16 ya atau bisa disebut dengan pupuk NPK 16-16 nah untuk dosis penggunaannya bentar disini saya akan lebih dekatkan dulu supaya lebih jelas untuk penggunaan pupuk NPK ini nah kita hanya menggunakan setengah sendok atau dosisnya menggunakan sendok putih seperti ini kita gunakan setengah sendok saja teman-teman oke nah contohnya seperti ini seperti ini teman-teman sedikit saja setengah sendok seperti ini oke kita isi dalam lobang nah kita ambil lagi setengah sendok seperti ini oke nah kita isi nah selanjutnya sama yang terakhir juga kita isi setengah sendok seperti ini ya kita isi setengah sendok nah kemudian disini saya memilih dengan cara pemupukan sistem tugas seperti ini karena disini cuacanya sedang hujan teman-teman jadi kalau di tempat teman-teman terkemarau atau dalam cuaca panas itu cara pemupukannya bisa menggunakan dengan sistem kocor teman-teman atau pupuknya terlebih dahulu kita larutkan ke air baru kita siram ke tanaman dan durasinya atau panjang pupuk ini bisa bertahan sampai kapan ini kita biarkan sampai 2 sampai 3 minggu juga cukup teman-teman jadi nanti akan sangat cukup untuk tanaman kita nah jika teman-teman menggunakan yang sistem tugas seperti ini tadi lakukan penutupan ya jangan dibiarkan seperti ini saja nah ini kita tutup seperti ini teman-teman oke kita tutup supaya tidak terjadi penguapan nah seperti ini kita tutup sama yang terakhir kita tutup juga oke nah jadi itu tadi tipsnya bagaimana cara pemupukan untuk tanaman cabai dan ini cabai usia 1 bulan setengah dan sudah mulai berbuah atau sudah mulai ingin berbunga ini dari biji teman-teman saya beli bibitnya di pasar bukan bibit yang dijual di toko pertanian tetapi bibit atau dari buah langsung dari pasar sayur ya saya tanam dari biji kemudian saya pindah ke sini oke mungkin sampai disini dulu tips dari saya jangan lupa titip like-nya dan di share ataupun dibagikan video ini jika bermanfaat dan kemudian agar tetap terhubung dengan saya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru saya Undur Mamit Assalamualaikum Wr. Wb wabarakatuh